Oke teman-teman, jumpa lagi selamat datang di channel ini. Di video kali ini saya akan mereview sebuah amplifier Home Theater 5.1 Subwoofer Untuk mereknya Karen D atau Sunbuck sama saja Hanya beda merek Baik, pertama kita akan bahas bagian panel depan Kemudian kita akan bahas bagian panel belakang Dan selanjutnya kita akan tes suaranya Kemudian terakhir kita akan bongkar Dan kita akan sama-sama lihat seperti apa bagian dalam dari mesin amplifier ini Baik, yang pertama Langsung saja ya Di sini ada saklar on-off Menggunakan Tegangan listrik 220V Untuk tampilan Panel Display-nya sangat menarik ya Digital Kiri dan kanan Kiri dan kanan Stereo untuk panel digitalnya Kemudian Yang kedua kita bisa lihat Di sini sudah support bluetooth Ada radio Ini untuk line in Untuk radio Dan kembali ke bluetooth Yang selanjutnya Sebentar Sebentar Oke Ada socket buat USB MP3 Plus disk ya Kita bisa pasang di sini Dan juga memory card Di sini posisinya Dan di sini ada tombol-tombolnya Untuk fly Untuk fly, faust, next, kiri, kanan Dan juga mode Baik Ampli ini bisa Untuk berkaroke Di sini sudah disediakan Dua buah jack mic input Dan Satu mic Untuk wireless ya Untuk wireless Volumenya terpisah di sini Nah Ini untuk volume Mic wireless Untuk Pengaturan Treble Bass Eho Delay Itu Ketiganya menyambung ya Ke sebelah kiri Yang dua ini juga sama Jadi nyambung ke sebelah kiri Ada delay Eho Bass Dan treble Di sini kita bisa atur Untuk menyesuaikan Dengan Musik Agar suara kita Eho Bisa Seimbang Dengan Eho Musiknya ya Dan untuk volume Mic masternya Ada di atas Ini digital ya Teman-teman Untuk menyesuaikan Keras Kecilnya Suara mikrofon Baik kita Kesebelah kanan Di sebelah kanan Di sini ada Pengaturan Tune control Bass Ini untuk musik ya Bass Treble Dan Balance Untuk penyeimbang Speker kiri Dan kanan Yang bagian ini ya Bagian kanan Ada selektor Saklar Saklar input ya Selektor saklar input Ini ada pilihan Buat Bluetooth MP3 Kita putar Nanti Ke AUK Jalur inputnya Kemudian Kita putar Ke CD Bisa Kalau kita Menggunakan CD player Kita Sambungkan Ke Pindahkan Saklarnya Ke CD player Dan ini ada Berapa ini AC 3 Per 5 1 5.1 channel Nanti kita Akan tes Fungsinya Dan Ini Volume Khusus Subwoofer Ini untuk Subwoofer Khusus Sudah Dipisah Dan ini Untuk Volume Master Musiknya Dan Untuk Volume Subwoofer Ini tidak Terhubung Ke Volume Master Jadi Dia tidak Terhubung Tetap Terpisah Ke Volume Subwoofer Dan Bagian Bass Treble Juga Tidak ada Hubungannya Ke Volume Subwoofer Ini Ini tetap Single Single Ini ya Single Pengaturan Jadi Hanya untuk Subwoofer Tidak Tidak Berpengaruh Ke Channel Specker Yang Lainnya Baik Teman Teman Untuk Pembahasan Panel Depan Sudah Kita Bahas Selanjutnya Kita Akan Berpindah Ke Bagian Belakang Saya Akan Coba Putar Dulu Kita Putar Ke Bagian Belakang Nah Di Bagian Belakang Ya Teman Teman Kita Bisa Lihat Tampilannya Seperti Ini Kita Akan Coba Bahas Yang Pertama Disini Ada Keterangan Speaker Out Jadi Jalur Ini Kita Tinggal Pasang Saja Ke Speaker Pasif Yang Kita Punya Ini Ada Keterangan FR Dan FL Ini Prone Kiri Dan Prone Kanan Untuk Negatifnya Disini Di bawah Yang berwarna Hitam Positif Di atas Yang berwarna Merah Jadi Speaker Yang Ini Kita Bisa Sambungkan Kedua Speaker Atau Empat Speaker Masing Masing Dua Ukuran Speaker Antara 6 6 Ini Antara 5 6 Sampai 10 In Itu Bisa Ya Pakai Jalur Yang Ini Speaker Pasif Bisa Menggunakan Satu Speaker Kiri Dan Satu Speaker Kanan Atau Kita Bisa Gunakan Dua Speaker Kiri Dua Speaker Kanan Dan Yang Ini Untuk Subwoofer Jadi Jalur Ini Kita Bisa Sambungkan Ke Speaker Subwoofer Jadi Teman Teman Harus Paham Dulu Ya Disini Kita Gunakan Speaker Dengan Karakter Sublow 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 Ya Low Pokoknya Low Jadi Karakter Speakernya Harus Low Karena Ini Khusus Nada Rendah Kalau Kita Pasang Di Speaker Full Rang Atau Middle Ini Tidak Cocok Nanti Suaranya Akan Mungkin Pecah Atau Sember Jadi Pastikan Untuk Subwoofer Pake Speaker Khusus Nada Rendah Baik Yang Sebelah Kiri Disini Ada 123 Jalur Speaker Ini Untuk Satelitnya Teman Teman Untuk SR Ini Suron Jadi Biasanya Speaker Suron Ini Disimpan Di Bagian Belakang Kita Bagian Belakang Kita Kiri Dan Kanan Ini Untuk Home Theater Itu Posisi Speaker Kita Ada Di Belakang Yang Ini Suron Kita Bisa Gunakan Satu Speaker Kiri Dan Satu Speaker Kanan Ukuran Speaker Kita Bisa Menggunakan Mulai Dari 4 In Sampai Dengan 6 In Boleh Dan Ini Untuk Karakter Suaranya Teman Teman Jangan Berharap Ada Bass Ya Karena Bukan Dirancang Untuk Seperti Itu Jadi Gunakanlah Speaker 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 Biasa Speaker Full Rang Atau Speaker Middle Karakter Ini Untuk Suron Biasanya Di Belagian Belakang Kita Dipasang Atau Di Atas Di Atas Kiri Dan Kanan Kemudian Yang Tengah Ini Untuk Center Biasanya Center Itu Ditaruh Di Tengah Speakernya Teman Di Tengah Di Depan Kita Di Tengah Ukuran Speakernya Bisa Mulai Dari 4 In Sampai 6 In Untuk Speaker Ukurannya Oke Paham Yang Selanjutnya Ada Soket Buat Antene FM Kita Sudah Dapatkan Kabel Bawa Tinggal Colok Saja Ini Untuk Menangkap Siaran Radio FM Yang Bawah Disini Ada Banyak Banget Jack Buat Teman Teman Yang Mungkin Masih Bingung Ini Kok Banyak Banget Jack Input Kita Akan Coba Bahas Yang Terakhir Dulu Ini Audio Out Ini Ada Dua Audio Out Atas Bawah Putih Merah Line In Audio Out Eh Bukan Line In Line Audio Out Kiri Dan Kanan Ini Fungsinya Kita Bisa Sambungkan Atau Hubungkan Ke Amplifier Kedua Atau Kita Bisa Sambungkan Ke Speaker Aktif Yang Ada Di Rumah Kita Jadi Kita Tinggal Colok Aja Kesini Kemudian Kita Sambungkan Ke Input Speaker Yang Sudah Ada Atau Input Amplifier Tambahan Sambungnya Disini Stereo Kemudian Ini Ada CD Ini Jalur Input Jadi Kalau Kita Mau Pakai DPD Flyer Tip Deck Pemutar Flyer Lainnya Seperti Setop Box STB Atau DVD Flyer Atau Lainnya Kita Bisa Sambung Disini Kiri Dan Kanan Atau Stereo LR Kemudian Kita Tinggal Nanti Yang tadi Ada Sacklar Input Di depan Kita Tinggal Pindahkan Saja Ke Bagian CD Jalurnya Posisikan Harus Sama Kalau Nggak Sama Nanti Suaranya Tidak Masuk Baik Bagian Ini Ada Center 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 Ini Input Input Center Dan Ada Suron Suron Kiri Kanan Dan Prone Kiri Dan Kanan Dan Ini Ada Subwoofer Jadi Ini Input Kita Bisa Sambungkan Ke Sebuah Alat Alat Decoder Teman Teman Bisa Searching Di Google Itu Decoder Yang 5.1 Dimana Di Decoder Itu Ada Output Output Keterangan Output Output Akan Sama Seperti FL SL Center Subwoofer Suron Dan Prone Akan Sama Nanti FL Ke FL SL 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 SR SR Center Ke Center Jangan Sampai Tertukar Output Dari Decoder 5.1 Masuknya Ke Input Subwoofer Harus Sama Sama Jangan Tertukar Maksudnya Misalnya Jalur Center Dari Output Decoder Atau DPD Flyer Kita Masukkan Ke Sub Terbalik Nanti Suaranya Tidak Nyambung Seperti Itu Teman Teman Atau Kita Biasanya Punya DPD Flyer Yang Sudah Support 5.1 Output Dari DPD Flyer Kita Masukkan Ke Masing Masing Ini Nanti Suaranya Akan Keluar Di Sini Kita Tinggal Sambung Ke Speaker Fasif Oke Teman Teman Sudah Selanjutnya Kita Akan Tes Dulu Kita Akan Tes Dulu Suaranya Setelah Dites Kita Akan Bongkar Dan Kita Akan Lihat Bagian Mesin Dalamnya Oke Saya Akan Coba Siapkan Dulu Speakernya Dulu Oke Teman Teman Disini Saya Akan Coba Sambungkan Kita Akan Tes Nanti Untuk Penyambungan Ini Ukuran Speakernya 4 In Kurang Lebih 3 Atau 4 Ini 3 Atau 4 In 4 Ohm Ini Cocoknya Cocoknya Untuk Speaker Ukuran Ini Kita Pasang Di Suron Ya Teman Teman Kita Pasang Di Suron Ukuran Speaker Ini 4 In Kita Akan Coba Satu Aja Dulu Ya Biar Lebih Jelas Kita Akan Coba Pake Satu Speaker Aja Nanti Kita Akan Pindah Supaya Jelas Suaranya Ya Oke Sudah Terpasang Saya Akan Mencoba Menggunakan Bluetooth Aja Teman Teman Baik Teman Teman Saya Coba Hidupkan Langsung Ke Mode Bluetooth Ya Mode Bluetooth Volume Kita Tutup Dulu Ya Ini Untuk Bluetooth Kita Coba Sambungkan Untuk Nama Bluetooth Ini Ya BT Kita Coba Apakah Benar Oke Benar Pasangkan Oke Disini Sudah Terhubung 100% Aktif Oke Kita Ke Musik Kita Coba Cek Sound Oke Disini Sudah Apply Saya Akan Coba Buka Bagian Volume Master Kok Nggak Ada Suaranya Ya Oh Input Ya Kita Coba Pindahkan Input Ini Selektor Ke Bawah Mentok Ke Bluetooth Kita Buka Nah Suaranya Ada Teman Teman Kita Coba Mungkin Ini Volume Benar Ya Ini Volume Turun Kita Pullin Aja Kemudian Kemudian Kita Buka Lagi Oke Kita Coba Putar Sambil Memutar Volume Bass Ya Teman Teman Oke Untuk Bass Dan Treble Ini Berfungsi Teman Teman Ini Untuk Suron Jadi Speaker Ini Kita Bisa Pasang Di Kiri Dan Kanan Bagian Atas Di Atas Atau Kita Bisa Disimpan Speaker Di Bagian Belakang Di Belakang Kita Ini Untuk Suron Sudah Bisa Keluar Suaranya Oke Kita Sekarang Kita Stop Dulu Musik Kita Pindah Pindah Speaker Speaker Yang Kanan Kita Tutup Dulu Volume Kita Pindah Baik Kita Apply Dulu Musik Musik Oke Kemudian Kita Buka Volume Oke Berfungsi Sekar Sekarang Sekarang Kita Center Kita Kita Pindah Ke Suron Bagian Kanan Ini Untuk Karakter Suara Center Dan Suron Itu Berbeda Ya Teman Suara Karakter Suaranya Berbeda Beda Oke Yang Kanan Apakah Berfungsi Kita Buka Polome Oke Oke Teman Teman Berfungsi Kita Akan Coba Jalur Speaker Lainnya Yang Ketiga Ini Sudah Bisa Berfungsi Ya Teman Teman Kita Coba Di Front Dan Sekedar Informasi Teman Teman Sudah Dijelaskan Tadi Di Awal Video Jadi Front Ini Speaker Kita Bisa Gunakan Yang Lebih Besar Mulai Dari 6 In Sampai 10 In Atau 12 In Juga Bisa Nanti Saya Coba Di Speaker Yang 12 In Tapi Untuk Pengetesan Keluar Suara Atau Tidak Saya Coba Pake Speaker Ini Aja Dulu Oke Sudah Terpasang Kita Coba Buka Polume Oke Teman Teman Untuk Karakter Suaranya Berbeda Jauh Dimana Di Jalur Prone Ini Lebih Kencang Suaranya Kemudian Bass Lebih Keluar Dibandingkan Dengan Jalur Yang Sebelumnya Jalur Suron Dan Jalur Senter Itu Kenapa Saya Bilang Untuk Jalur Prone Ini Gunakanlah Speaker Mulai Dari 6 In Sampai 10 Atau Maksimal 12 In Ini Untuk Jalur Prone Oke Sudah Keluar Suara Kita Pindah Sekarang Ke Prone Bagian L Untuk Negatif Tidak Saya Pindahkan Karena Sama Saja Jalurnya Sama Untuk Negatif Yang Saya Pindahkan Positif Nya Kita Coba Nah Oke teman-teman Sudah berfungsi Suaranya Sangat Mantap Disini Saya Dengar Kalau Teman-teman Dengar Suara Lewat HP Suaranya Tidak Bersih Karena Saya Tidak Menggunakan Perangkat Tambahan Di Mikrofon HP Jadi Menggunakan Bawaan HP Jadi Tidak Menggunakan Mikrofon Eksternal Jadi Kurang Bersih Faktor Dari HP Saya Saya Menggunakan HP Samsung J22 Oke Sekarang Kita Akan Coba Jalur Speaker Subwoofer Untuk Tes Hidup Atau Tidak Sama Saya Akan Menggunakan Speaker Yang Sama Untuk Negatifnya Saya Tidak Pindahkan Ya Karena Jalurnya Sama Saja Yang Saya Pindahkan Disini Ini Untuk Pengetesan Hidup Atau Ini Aja Ya Hidup Atau Tidak Aja Ya Nanti Kita Akan Coba Menggunakan Speaker Yang 15 In Kita Akan Coba Ya Oke Tes Oh Oh Iya Lupa Tuh Kan Tadi Saya Sudah Jelaskan Warusan Saya Juga Lupa Jadi Ketika Kita Mengetes Atau Menggunakan Speaker Subwoofer Ini Untuk Volume Master Ini Tidak Berfungsi Ya Teman Teman Tidak Saling Berkaitan Jadi Untuk Subwoofer Itu Khusus Khusus Disini Kita Buka Oke Suaranya Jedak Jeduk Tidak Jelas Maksudnya Karena Nada Bassnya Terlalu Besar Speakernya Kecil Jadi Tidak Cocok Ini Kalau Dipaksa Speakernya Bisa Jebol Jadi Untuk Itu Saya Sarankan Gunakan Dengan Speaker Karakter Subwoofer Atau Low Mulai Dari 10 In Sampai Dengan 12 Atau 15 In Bisa Dengan What Speakernya Disesuaikan Dengan Amplinya Oke Semuanya Sudah Bisa Berfungsi Sudah Bisa Berfungsi Untuk Radio Juga Tidak Perlu Saya Jelasin Sudah Berfungsi Line Input Sudah Berfungsi Ini Sekilas Aja Oke Saya Sekarang Akan Coba Di Speaker 12 In Saya Coba Di Speaker 12 In Oke Saya Siapkan Dulu Speaker 12 In Yeah